Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berada di SMK N3 Kota Bumi Tepatnya di pusat keunggulan teknik permesinan Nah hari ini ada acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari PLN UP3 Kota Bumi Nah acara apa itu yang diselenggarakan di SMK 3 Kota Bumi Lampung Utara Yuk ikutin terus video ini sampai dengan selesai Nah ternyata sekarang lagi diadakan pelatihan konversi motor listrik di Gor Sukung Kota Bumi Dari PLN dan teman-teman dari Elders ternyata Nanti teman-teman dari Elders akan menjadi tutor Ataupun pengajar di acara pelatihan konversi motor listrik Nah ini jumlahnya ada 5 unit kendaraan bensin yang akan dikonversi menjadi kendaraan listrik Hari ini dimulai dengan teori kemudian praktek Yang terakhir adalah mencoba motor listrik yang telah mereka konversi Nah ini dia acara pelatihan konversi kendaraan listrik di SMK 3 Kota Bumi Sobat Kawi kita langsung ketemu dengan panitia acara pelatihan konversi kendaraan listrik Dengan teman saya dari PLN UP3 Kota Bumi Silahkan Mas Dengan Mas siapa nih Mas? Fajar Pak Mas Fajar ya? Siap Fajar Mas Fajar dari? Dari PLN UP3 Kota Bumi Pak UP3 Kota Bumi Iya betul Mas Fajar ini acara apa sebenernya sih Mas? Jadi kebetulan ini tuh acara workshop konversi motor listrik Pak Jadi pelatihan mengkonversi motor BBM atau motor konvensional menjadi motor listrik Pak Atau EV Oke Pesertanya di mana saja nih hari ini? Jadi peserta hari ini tuh terdiri dari SMK dan juga bengkel Pak Dan SMK nya ada 6, bengkelnya ada 2 Dan jumlah peserta itu ada 45 Baik itu terdiri dari guru, murid dan juga teknisi bengkel Pak Oh teknisi bengkel Ini nih pertanyaannya Mentornya dari mana nih? Mentornya itu kita hire bengkel yang sudah lisensi grade A Dari Kementerian ESDM Pak Yaitu Elders Garage Elders Garage Ya Elders Pak Boleh tau gak ini yang pertama atau sebelumnya sudah pernah sih? Jadi kebetulan ini acara yang kedua Pak ya? Yang kedua? Jadi kami PLN tuh menyusun program yang sustainability Pak Artinya memang berkesinambungan Di tahun lalu tuh kita sudah melaksanakan program konversi Namun motornya itu adalah motor Vespa Sembanyak 4 unit Betul, PLN punya Vespa konversi Satu Honda C70 Pak Dengan misi bahwa sejarah dari motor jadul itu tidak bisa dihilangkan Namun lifetime nya bisa diperpanjang Oh iya betul Jadi biar punya kenangan terus Mas boleh tau gak pesertanya SMK mana saja? Pesertanya itu ada 6 SMK Pak Dari yang paling jauh tuh ada SMK YP17 Y Kanan Kemudian SMK 1 Bukit Kemuning Kemudian sekarang disini SMK Negeri 3 Kota Bumi Ada SMK 2 Kota Bumi Kemudian ada SMK Dinamika Dan yang menuju ke arah timur ada SMK 1 Abung Surakarta Abung Surakarta Bengkelnya? Bengkelnya ada 2 Pak Dan letaknya di Kota Bumi semua nih Nah salah satunya adalah bengkel Anugerah Motor Termasuk salah satu bengkel terbesar di Kota Bumi Yang kedua adalah Veko Vespa Klinik Kota Bumi Ini bengkel khusus komunitas Vespa Pak Oh mantep Namun dia mampu untuk ikut acara ini Dan mampu untuk berkembang menjadi bengkel listrik Pak Dari SMK, dari bengkel tadi Mas Tujuan akhir sebenarnya itu apa yang ingin dicapai sama PLN? Siapa? Nah ini yang harus disampaikan kepada masyarakat Pak ya Bahwa sebenarnya kami itu PLN itu adalah agen perubahan Pak ya Jadi kami itu harus mendukung program pemerintah untuk net zero emission Pak Jadi tujuannya adalah Ini kebetulan tahun lalu acara pertama Pak Sa Sumatera kami laksanakan Dan tahun ini acara keduanya sudah diikuti sama PLN-PLN yang lain Tujuan dari acara ini adalah Kami itu ingin menciptakan Trustnya masyarakat Pak Terhadap energi baru terbarukan Yaitu kendaraan listrik Pak Nah dengan cara apa? Kita bentuk SDM-SDM nya Pak Kita latih dari SMK Jadi nanti SMK nya akan dilatih untuk mengkonversi kendaraan listrik Dan nanti motor-motor ini akan diberikan kepada SMK-SMK Untuk menambah kurikulum muatan lokalnya mereka Jadi siswa SMK yang dari 6 SMK ini Nanti dia punya kemampuan mengkonversi SDM nya terbentuk tuh Pak ya Kurikulum nya muncul Kemudian bengkel Pak yang kedua Mau gak mau orang servis itu ke bengkel Pak Nah nanti MOU sama kami bengkel Wajib menerima servis motor listrik Nah yang jadi pik pemikiran dari netizen adalah Saat kita menggunakan sebuah kendaraan Atau sebuah barang Dimana kita mau servisnya gitu kan Ada gak SDM nya? Nah itulah yang ingin kita ciptakan Pak Jadi sustainability nya Lingkungan dan ekosistemnya tercipta dengan baik Sehingga trustnya masyarakat tumbuh dengan baik Seperti itu Pak Oke makasih Mas Oke Mas Setelah workshop ini selesai Tujuan tersampaikan Kedepannya PLN tuh lebih Apa nanya Memperluas ekosistem pendaharan listrik Rencana ke depan gimana Mas? Siap Jadi paskah acara ini Pak Rencana kami nanti Di hari listrik nasional Itu HLN pas ada di Lampung Utara Kami ingin mengumpulkan Para owner-owner EV Nah untuk dikumpulkan nanti di acara kami Untuk hadir Kami akan memberikan mereka jersey Pak Rencana jersey terkait Yang tulisannya owner EV gitu kan ya Sehingga nanti pas mereka hadir terima jersey Mereka isi biodata Akan kita coba masukkan dalam sebuah grup Pak Grup WhatsApp Yang dimana nanti kalau ada seputar pertanyaan Mereka butuh informasi Bisa taling tukar pikiran di situ Pak Sehingga terhimpun komunitas Dan memang secara sustainability Rencana kami di master plan program tahun depan Mudah-mudahan jika lancar Kami ingin melaksanakan program Untuk servis baterai motor listrik Mantap itu yang ditunggu itu Karena ternyata Pak Baterai motor listrik itu Kalau rusak Bukan dibuang ganti baru Tetapi Dibongkar Ganti per panelnya saja Sellnya saja Jadi itu akan jauh lebih murah Dan itu akan kita Includekan dalam Lampung Utara ini Semoga ekosistemnya terus berkembang Kenyamanan masyarakat Dan kepercayaan masyarakat Untuk menggunakan motor listrik Semakin baik Mantap Oh iya Bater masuk praktek ada ya Ada Pak Justru ini motor ini Belum di pretelin ini ya Belum di pretelin Pak Oke Ini ada Baterai dan kit konversinya Ini kitnya sama baterai sudah lengkap Ini nanti di pretelin semua Dan ini diserahkan kepada Teman-teman SMK Ini plug and play Pak Plug and play Plug and play ya Oke Berarti ini salah satu CSR mungkin ya Ya betul Buat teman-teman SMK Siap Kalau ada SMK yang lain ikutan Silahkan ya Silahkan Terbuka luas Oke makasih Mas Wajar Siap Makasih Pak Pak Tommy Makasih Halo Halo Om Richard Akhirnya datang kesini Om Yes Jauh-jauh dari Jakarta Om Bener Thank you Om Richard dari Elders Garage ya Ya kita dari Elders Garage Bengkel konversi yang ada di Jakarta Oke berarti sudah tersertifikasi Sudah disertifikasi oleh Kemenhub Juga ASDM ASDM Bawa berapa tim nih Om Kita bawa tiga orang Dua mekanik Satu pengajar Jadi nanti yang satu dibagi untuk mesinnya Yang satu lagi untuk listrikan Untuk listrikannya Berarti satu mesin satu listrikan ya Betul Oke Yang ajar nanti siapa Om Teorinya nih Yang ajar nanti saya kebetulan Bapak guru hari ini Pak guru hari ini Om berarti nanti ini modulnya pertama adalah teori Betul Habis itu praktek Prakteknya masih dulu atau listrikan dulu Jadi hari ini bakal kita kasih teori Seputar konversi Kenapa dimulainya konversi Lampar belakang Pengenalan alat-alat Hingga tools yang akan digunakan Nanti setelah itu Di sesi kedua Akan kita lakukan praktek langsung Jadi di praktek ini Akan kita bagi jadi empat tim Dimana di setiap tim ini Akan memegang langsung Satu buah motor Kebetulan Honda Honda Beat yang kita bawa Di sini Nanti mereka hari ini Akan bongkar mesin dulu Bongkar mesin Beat itu kan Bongkar mesin yang lama Jadi Empat tim ini Akan langsung bongkar Turunin mesin dulu Semuanya Compotan Hibensin Dan lain-lain Baru nanti sudah Sisa kerangkanya Baru akan kita lakukan Konversi di hari kedua Hari kedua Berarti ini kita peradilin Hal yang enak sih Mereka lindu Yang cepat tuh Ratelin Justru kalau dari kita Kebalik Lebih enak konversi Daripada Oh gitu Kalau aku suka Tungkar Gak bisa pasang Oh berarti Nanti hari ini Kita protolin semuanya Besok pagi Langsung konversi Nah om Kitnya di bawah Plug and play om Kit plug and play Oh langsung berarti Tapi akan ada Modifikasi sedikit Di daerah Tempat taruh helm Oh taruh helm ya Untuk kita pasangin Bracket baterai Betul Berarti nanti Ini Hub ya Belakang ya Enggak Kita pakai mid drive Pakai tengah ya Berarti mereka Pakai ini Apa namanya CVT Fan beltnya Masih pakai Berarti tidak mengubah Bentuknya Tidak mengubah Bentuk sama sekali Speedometer Speedometer Masih pakai Dan akan aktif Aktif ya Kita lihat nanti Kok bisa aktif Padahal pakai baterai Iya betul Masih bisa itu Masih bisa Mantap Kita lihat hasilnya Harus bisa justru Kalau tidak bisa aktif Tidak bisa keluar SRUT nya Oh Tuh denger ya Tadinya bensin Diubah Jadi Listri Gitu ya Oke Om Dicat Nanti pada saat Teori ataupun Konversi Nanti akan disampaikan juga gak Jika ada Trouble Atau masalah ini Ini Semua disampaikan ya Gini Jadi untuk troubleshooting Itu gak kita ajarkan Secara langsung Tapi nanti Pada saat praktek Semua murid Kita kasih kesempatan yang sama Untuk bisa bertanya Apabila terjadi kendala Seperti ini Apa yang harus dilakukan Jadi sudah ada penanganan Dan tindak lanjutnya Seperti itu Oke Jadi pada saat praktek ya Yes Pada saat praktek itu Sebenarnya kalau Konversi Itu tuh Butuh berapa jam sih sebenarnya Dari Jadi kosongan ini Oke Jujur untuk motor-motor Kayak Vespa Itu sebenarnya 3 jam Om 3 jam selesai Betul Vespa Vespa Untuk motor Motor bebek lainnya Itu harusnya bisa Satu setengah jam Hingga dua jam Beneran Bener Tapi Kali ini Karena kita bawanya Honda Beat Ini Agak panjang Sedikit Karena untuk dia Dikonversi Tanpa merusak Motornya Itu Dibongkar Bahkan nanti Mesin lamanya Masih kita gunakan setengah Oh gitu Masih pakai setengah Masih pakai setengah Oke Nanti kita lihat Kenapa dipakai setengah Iya Siap Tapi kalau yang Honda Supra itu lebih cepat ya Iya Lebih cepat Karena tidak ada yang diubah Sama sekali Oke Makasih Om Richard Semoga lancar acaranya Amin Aduh Thank you banget Sesi pertama di kelas Adalah penyusunan Kerangka kurikulum Mata pelajaran Konversi motor listrik Yang diikuti oleh Seluruh peserta pelatihan Konversi motor listrik Peserta yang lain Untuk ikut Sehingga Teman-teman yang ada disini Anda adalah orang yang beruntung Karena langsung Akan mendapatkan pelatihan Dari elders Nanti Teman-teman yang ada disini Yang akan menjadi Trainernya Ini kalau ini Jangan Kalau di motor Rodanya jangan dipegang ya Muter sendiri soalnya dia Saat ini sedang diberikan Teori mengenai Konversi Motor listrik Yang disampaikan oleh Teams Dari Elders Garage Oke Nah setelah menerima teori Dari Tim elders Mereka mulai Membongkar Satu persatu Motor Bensin Bensin yang nanti Akan dijadikan Menjadi Motor listrik Nah inilah Spare part Dari motor bensin Sudah mulai Mereka bongkar Mulai dari CVT Ban Kemudian Mesin Kemudian rangka Mereka akan melepas Satu persatu Bagian dari Motor bensin Ini Bersambung Kasih Berman Bersambung Terima kasih. 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 Assalamualaikum.